Apa tadi persidangan di dalam sendiri? Persidangan pada hari siang hari ini sesuai dengan jaktuan yang sudah diketapkan oleh Majelis Hakim adalah pembuktian tertulis dari Ibu Catherine selaku penggat. Itu poinnya. Oke. Apa lagi? Nah, yang dibuktikan hari ini adalah satu buku nikah daripada Ibu Catherine mensahkan bahwa dia adalah suami istri dibuktikan dengan buku nikah. Terus kemudian lanjutnya adalah domisili. Domisilinya karena kenapa saya munculkan domisili? Karena keberadaan klien saya ini keberadaannya ada di wilayah kota Repor. Tapi Pak bisa dikatakan hari ini kan memang pembuktiannya artinya belum membuktikan kayak saksi segala macam teman-teman mungkin seperti apa sih Bang gitu kan? Dan kenapa nggak hadir sendiri hari ini Catherine? Ya, saya sudah berkomunikasi sebuah minggu yang lalu saya sudah berkomunikasi. Kebetulan Ibu Catherine ini ada acara lain yang tidak bisa dia menghadiri hari ini. Ya, kemudian sebetulnya hari ini adalah kewajibannya untuk menghadirkan saksi dua orang dari pihak keluarga yang sedarah. Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa adik dan tantanya. Nah, yang penting sedarah. Itu yang belum terpenuhi. Nah, kemudian memang ada beberapa hal yang perlu juga dibuktikan oleh Ibu Catherine ini pembuktian mengenai keberadaan dan kemampuan daripada Pak Ida Masih selaku anggota lewan dan juga sebagai legislator. Nah, ini akan diungkapkan oleh Ibu Catherine ini atas kemampuan suaminya karena ada beberapa tuntutan daripada Ibu Catherine yang sudah masuk dalam proses jawab-menjawab. Sudah ada pembicaraan di luar persidangan, Bang, terkait masalah nominal nafkah itu. Ya, kalau masalah nominal, memang terus terang saja saya ungkapkan bahwa pada saat mediasi itu sudah disanggupi oleh Ida Masih, itu akan memberikan pengganti uang Ida dan nafkah terhutang. Itu bernilai sekitar 100 juta. Nah, 100 juta ini apakah bisa diterima oleh Ibu Catherine atau tidak? Ya, ini kan belum ada satu finalisasi dari pada kedua belah pihak. Itulah kira-kira poinnya. Tapi seperti apa sih, Bang? Tadi sendiri kan bilang memang dari pihak kuasa hukum Ida Masih sendiri mengenai nafkah memang selalu dikasih. Terus permasalahannya adalah memang Catherine-nya sendiri sering keluar rumah tanpa izin. Jadi mungkin percek-cokannya di situ atau mungkin seperti apa sih? Ya, perlu saya meluruskan kalau soal masalah sering keluar rumah dan segala macam, bagaimanapun juga tentunya Ibu Catherine-nya keluar rumah dan arti kata tidak tetap bertinggal di sinrap atau suamsi. Dan dia pulang ke Jakarta itu juga seizin dan persetujuan daripada suaminya. Nggak mungkin lah dia keluar begitu saja etika dan adat istiadat. Tentunya dalam hukum perkahwinan harus dihormati oleh client saya lah. Tidak mungkin dia keluar begitu saja tanpa izin suaminya yang sah. Dan kita sama-sama ketahui bahwa apabila istri itu keluar dari rumah tentunya harus ada izin daripada suaminya. Nah, itu saja. Jadi saya meluruskan bukan berarti Ibu Catherine dalam kapasitas ini keluar begitu seenak-enak perutnya atau se-mau-mau-nya tidak-tidak. Tentu ada si izin suaminya. Terus berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa ada kewajiban yang sudah dipenuhi oleh Pak Ida Masih setiap bulannya ajak. Emang betul dia ajak bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan keempat itu ajak. Dan untuk selanjutnya, menurut pengakuan client saya bahwa itu sudah tidak sesuai lagi yang diperjanjikan dalam akta notarial. Yang di mana di situ ada perjanjian peranikah. Di situ satu ada kewajiban daripada Pak Ida Masih untuk memberikan kepada istrinya sebulannya. Namun itu dengan terakhir-terakhirnya itu tidak sama sekali. Nah, inilah yang diungkap oleh Ibu Catherine yang dalam hukum adanya ada istilahnya dalam hukum hukum. Nah, itu ada nafkah terhutang. Nah, nafkah terhutang ini yang dihubungkan oleh Ibu Catherine. Karena dia diwayangkan itu namanya nafkah terhutang yang belum terbayarkan. Berapa itu? Nafkah terhutang. Nah, nafkah terhutang itu nanti saya ungkap pada saat Ibu Catherine yang menjelaskan minggu depan, dua minggu lalu. Dia akan menghadir. Dan saya minta dia hadir supaya mengungkapkan unek-unek dia atau kemauan dia atau apa yang menjadi fakta hukum yang harus dibuktikan di penganggilan. Akhirnya memang pemberian itu tidak sesuai ya Bang, ya. Karena tadi kan mengkonfirmasi kepada pengacaranya sendiri kan bilang dia sesuai kok ngasihnya. Bahkan ada bukti-bukti transfer kalau transfer segala mati. Kalau itu pengakuan dari kuasa hukumnya Pak Ida Masih, tinggal diuji nanti bukti apa saja yang sudah diberikan. Ibu Catherine dalam hal ini kalau misalnya diberikan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 oke diterima terus 6, 7, 8, 10 yang tidak diberikan ya nanti kita buktikan untuk menguji kebenarannya itu nanti hakim lah yang akan menguji apakah betul ada nafkah terhutang yang belum terbayarkan oleh siswa hingga pada istrinya. Itu nafkah lampau namanya. Oke? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih kita tetap dikomunikasi dengan Ibu Catherine tapi kita utamakan sesuai dengan pelarunya dicarakan sesuai sedara dan ada hubungan keluarga. Oke. Terima kasih.